Bayangin kalau tiap kali kamu mau mindahin teks di komputer, kamu harus ngetik ulang dari awal. Nggak cuma capek, tapi juga makan waktu banget kan? Dulu, komputer itu ribet banget buat dipakai, apalagi kalau soal mengedit teks. Banyak orang yang frustrasi karena proses ini. Nah, di tengah semua keribetan itu, muncullah seorang jenius bernama Larry Tesler yang ngeliat masalah ini dan berpikir, gimana kalau kita bikin cara yang lebih gampang? Dari situ, dia nemuin solusi sederhana yang akhirnya bikin hidup kita jauh lebih mudah saat bekerja di depan komputer. Oke, langsung saja kita bahas bio singkat Larry. Larry Tesler lahir pada 24 April 1945 di Bronx, New York. Dari kecil, dia udah punya minat besar di dunia teknologi dan sains. Setelah lulus SMA, Larry lanjut kuliah di Stanford University, salah satu universitas top di Amerika Serikat, dan mengambil jurusan ilmu komputer. Setelah lulus dari Stanford, Larry sempat bekerja di beberapa perusahaan teknologi kecil sebelum akhirnya bergabung dengan Xerox Palo Alto Research Center, Park, pada tahun 1973. Xerox Park adalah tempat di mana banyak teknologi modern dikembangkan, seperti antarmuka grafis pengguna atau GUI, dan perangkat mouse. Di sana, Larry bekerja bareng dengan orang-orang jenius lainnya untuk menciptakan teknologi yang bisa bikin komputer lebih gampang digunakan. Salah satu penemuan terbesar Larry adalah fitur Cut Copy Paste. Awalnya, ide ini muncul dari kebutuhan untuk memudahkan pengeditan teks tanpa harus mengetik ulang. Pada waktu itu, komputer masih sangat rumit untuk digunakan, terutama dalam hal pengolahan teks. Larry pengen bikin proses editing jadi lebih cepat dan efisien. Jadi, gimana sih cara kerja Cut, Copy, Paste? Sebenarnya simpel. Satu, copy. Ketika kamu menyalin teks, komputer bakal nyimpen salinan teks itu di clipboard. Clipboard ini bisa diibaratkan sebagai tempat penyimpanan sementara. Setelah teks disalin ke clipboard, kamu bisa pass teks itu di tempat lain tanpa mengubah teks aslinya. Dua, cut. Cut hampir sama dengan copy. Tapi, ada satu perbedaan besar. Ketika kamu cut, teks yang dipilih gak cuma disalin ke clipboard, tapi juga dihapus dari tempat aslinya. Jadi, ini lebih kayak memindahkan teks dari satu tempat ke tempat lain. Tiga, paste. Setelah teks disimpan di clipboard, kamu bisa paste konten atau teks itu di mana saja yang kamu mau. Clipboard ini cuma bisa nyimpen satu item dalam satu waktu. Jadi, kalau kamu copy atau cut sesuatu yang baru, item lama di clipboard bakal kehapus. Fitur ini pertama kali diimplementasikan di komputer Xerox Alto dan kemudian menyebar ke berbagai platform lain. Sampai sekarang, cut, copy, paste jadi fitur standar di hampir semua aplikasi komputer. Dari pengolah kata sampai editor grafis. Seiring waktu, fitur cut, copy, paste terus berkembang dan semakin canggih. Sekarang, kita gak cuma bisa copy satu teks, tapi juga beberapa teks sekaligus. Misalnya, dengan fitur clipboard manager yang ada di beberapa sistem operasi atau aplikasi, kamu bisa menyimpan beberapa item di clipboard dan paste semuanya sekaligus atau pilih mana yang mau dipaste kapan saja. Ini bikin pekerjaan jadi lebih fleksibel dan efisien. Bahkan, beberapa perangkat dan aplikasi sekarang memungkinkan kamu menyimpan teks yang dikopi untuk waktu yang lama. Jadi, kalau kamu butuh pasis teks itu nanti, kamu gak perlu copy ulang. Clipboard sekarang lebih canggih. Bisa nyimpan riwayat teks yang pernah kamu copy. Karir selanjutnya dan kontribusi lainnya Setelah bekerja di Xerox Park, Larry pindah ke Apple pada tahun 1980. Di Apple, dia bekerja di beberapa proyek besar, termasuk Apple Lisa dan Apple Newton, yang merupakan cikal bakal dari tablet modern. Di Apple, Larry terus berinovasi dan bahkan memegang beberapa posisi penting, seperti wakil presiden pengembangan produk. Setelah lebih dari 17 tahun di Apple, Larry kemudian pindah ke perusahaan lain seperti Amazon dan Yahoo, di mana dia juga memegang posisi penting dan terus mengembangkan teknologi yang memudahkan interaksi pengguna dengan komputer. Fitur Anti-Copy Sekarang, mari bicara soal fitur anti-copy yang sering bikin kita gregetan di internet. Fitur ini sebenarnya dibuat buat melindungi konten biar nggak di-copy secara sembarangan. Misalnya, situs yang isinya artikel berbayar atau dokumen penting biasanya menggunakan fitur ini. Cara kerja fitur anti-copy ini biasanya pakai kode javascript atau CSS yang memblokir fungsi copy. Jadi, saat kamu mencoba sorot teks dan copy, fitur ini bakal bikin teks itu nggak bisa dipilih. Kadang, ada juga yang sampai mematikan fungsi klik kanan, yang biasanya kita pakai buat akses opsi copy. Walaupun begitu, fitur ini nggak sepenuhnya aman karena masih bisa diakalin. Tapi, tujuan utamanya adalah untuk menjaga hak cipta dan menghargai karya penulis atau pemilik konten. Warisan dan pengaruh Larry Tesler Larry Tesler meninggal pada 16 Februari 2020 di usia 74 tahun. Tapi, pengaruhnya di dunia teknologi nggak akan pernah hilang. Tanpa Larry, kita mungkin masih ribet setiap kali harus memindahkan teks dari satu tempat ke tempat lain. Fitur cut, copy, paste yang dia ciptakan benar-benar bikin hidup kita lebih mudah, terutama dalam pekerjaan yang melibatkan pengolahan teks. Larry selalu percaya bahwa komputer harusnya gampang digunakan oleh semua orang, bukan cuma oleh para ahli. Prinsip no modes, yang artinya antar muka pengguna haruslah sesederhana mungkin, adalah salah satu filosofi yang dia pegang erat selama hidupnya. Filosofi ini terus hidup di dalam berbagai teknologi yang kita gunakan setiap hari. Jika kamu suka dengan video ini, klik like dan subscribe. Karena aku akan bahas tokoh-tokoh lainnya yang keren dan inspiratif. Kadang aku bahas buku juga, intinya hal-hal yang bermanfaat lah. Kalau ada kritik dan saran silahkan komen aja, oke. Terima kasih.